Dalam rapat paripurna DPRD Kota pada Rabu 23 Juni 2022 lalu, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menyampaikan kepada pemerintah Kota Jambi terkait pembangunan sekolah SMP Negeri 26 Kota Jambi dan persiapan penerimaan peserta didik baru atau BPDB tahun 2022 ini. Bertempat di ruang rapat suarna bumi DPRD Kota Jambi, anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menyampaikan kepada pemerintah Kota Jambi mengenai SMP Negeri 26 Kota Jambi pada rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang dikelar pada Rabu 22 Juni 2022 kemarin. Anggota DPRD Kota Jambi Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa dari hasil turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi di SMP Negeri 26 Kota Jambi beberapa waktu lalu, dirinya sangat mengapresiasi akan kesinggapan pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi PPDB tahun ini. Namun dirinya juga menyebutkan bahwa persoalan akses jalan menuju ke sekolah SMP Negeri 26 Kota Jambi tersebut masih perlu diperbaiki dan diperjelas kembali oleh pemerintah Kota Jambi. Sekolah baru SMP 26 di daerah Posos, tepatnya di daerah Talang Baku, dan kami mengapresiasi langkah cerdas, langkah konkret dari pemerintah Kota Jambi untuk bagaimana memulai masalah terkait dengan berbondong-bondongnya keinginan orang tua untuk menyokolahkan anaknya di sekolah favorit. SMP 26 ini kami pandang sudah berjalan dan sudah 75 persen, Pak. Karena sebentar lagi kita akan melakukan proses penerimaan siswa baru BPDB dan kami tadi sudah turun langsung, gedungnya sudah siap, kemudian kursinya juga sudah siap, namun listrik insya Allah dalam satu minggu ini akan terpasang. Masukkan kami kepada pemerintah khususnya agar kita memiliki penyelenggaran pendidik yang baik agar menempatkan guru dan kepala sekolah yang berprestasi, Pak. Karena kalau kita punya gedung baru tapi guru yang tidak berprestasi sama saja tadi akan kurang peminatnya, Pak.